Halo semuanya, selamat datang di channel ProMedia87. Media Vietnam belum lama ini merilis 5 negara yang menjadi kekuatan militer terkuat di dunia. Penyusunan daftar militer terkuat ini menggunakan beragam faktor. Antara lain adalah jumlah pasukan dan anggaran pertahanan, bukan hanya itu. Disebutkan juga alutsista yang dimiliki negara-negara tersebut. Nah, dalam video ini kami akan membahas 5 militer terkuat di dunia, sementara itu, ada 3 negara terkuat, termasuk Cina yang masuk dalam daftar ini. Sebelum kami membahas lebih lanjut. Kami ingatkan kepada penonton agar menyimak video ini agar tidak ada kesalahpahaman, jadi diharapkan yang belum subscribe channel ini, mari subscribe dulu dan Anda juga bisa like, komen, dan share jika bermanfaat. Di urutan pertama adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki anggota 1,3 juta orang. Dan anggaran pertahanan tahunan, 770 miliar dolar AS. Total pesawat yang dimiliki Amerika sebanyak 13.247 unit. Kendaraan tempur lapis baja, 45.193 unit. Tank, 6.612 unit. Di sisi lain Amerika juga mempunyai artileri self-propellet sebanyak 1.498 senjata. Traktor cannon sebanyak 1.339 senjata. Peluncur roket, 1.336 senjata. Kapal perang angkatan laut, 484 unit. Kapal induk, 11 unit. Pengangkut helikopter, 9 unit. Dan kapal selam sebanyak, 68 unit. Di urutan kedua adalah Cina. Cina memiliki anggota sebanyak, 2 juta orang. Dan anggaran pertahanan tahunan, 250 miliar dolar AS. Total pesawat, 3.285 unit dan kendaraan lapis baja sebanyak, 35.000 unit. Tank, 5.250 unit. Artileri self-propellet, 4.120 senjata. Traktor cannon, 1.734 senjata. Peluncur roket, 3.160 kombinasi. Kapal perang angkatan laut, 777 unit. Kapal induk, 2 unit. Pengangkut helikopter, 1 unit. Dan kapal selam, 79 unit. Di urutan ketiga adalah Rusia. Rusia mempunyai kendaraan tempur lapis baja, 30.122 unit. Tank, 12.420 unit. Artileri self-propellet, 6.574 senjata. Traktor cannon, 7.571 senjata. Peluncur roket, 3.391 senjata. Kapal perang angkatan laut, 605 unit. Kapal induk, 1 unit dan kapal selam, 70 unit. Di urutan keempat India. India memiliki anggota. 1,4 juta orang dan jumlah pesawat, 2.182.000 unit. Kendaraan tempur lapis baja, 12.000 unit. Tank, 4.614 unit. Artileri self-propellet, 100 senjata. Peluncur roket, 1.338 kombinasi dan kapal induk, 1 unit. Di urutan terakhir adalah Jepang. Anggota, 240.000 orang dan anggaran pertahanan tahunan, 47 miliar dolar AS. Jumlah pesawat, 1.449 pesawat. Tank, 1.004 unit. Artileri self-propellet, 214 senjata. Traktor cannon, 480 senjata. Kapal perang angkatan laut, 155 unit dan kapal selam sebanyak, 21 unit. Nah, media Vietnam pun mengatakan rilisan yang dikeluarkannya soal militer terkuat di dunia tahun 2022 ini bersifat objektif. Sebab hal itu didasarkan dari statistik terbaru dari senjata dan jumlah alutsistan per tahun 2022. Dan dengan itu video kami telah berakhir. Jika Anda menikmatinya silakan tinggalkan suka dan komentar untuk memberitahu kami topik apalagi yang Anda inginkan untuk melihat di channel kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!